Upaya untuk menghentikan penyebaran ini, ini menjadi lebih penting bagi kita dibanding dengan hanya sekedar menunggu ditemukannya obat dan vaksin yang definitif. Pemerintah sudah membuat kebijakan, yang angka pertama adalah social distancing. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari COVID-19 ini adalah bersifat droplet, percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran nafas dari seseorang yang sakit yang keluar pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Oleh karena itu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama untuk siapapun yang batuk, siapapun yang sedang menderita penyakit influenza harus menggunakan masker. Ini tujuannya adalah untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan ke sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah mengatur jarak antar orang agar kemungkinan untuk tertular penyakit ini bisa menjadi rendah. Ini artinya implikasinya adalah bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang cukup besar dan memungkinkan terjadinya penumpukan orang dengan social distancing dengan jarak yang kurang dari satu meter akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, sangat dipentingkan untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam suatu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan adanya kerumunan. Ini adalah upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran. Oleh karena itu, social distancing harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan kerja apabila memang tidak memungkinkan bekerja dari rumah ataupun di kehidupan rumah tangga juga apabila ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam konteks upaya untuk mencegah penularan ini, maka penerapan pola hidup bersih sehat dengan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, ini juga merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya penularan akibat COVID-19 ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang saat ini semestinya harus mulai kita budayakan, bukan hanya kita sosialisasikan tetapi kita budayakan dan ini akan sangat bagus untuk bagaimana secara komunal, secara kelompok, secara masyarakat bisa mengendalikan penyakit ini. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pencarian untuk orang yang mengidap penyakit ini positif agar tidak menjadi sumber penularan di masyarakat. Pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan pemeriksaan secara massal atau kita sebut sebagai screening massal terhadap COVID-19 yang sekarang sedang kita persiapkan keseluruhan. Metode pemeriksaan virus ini memang ada beberapa macam, tentunya kalau kita lihat dari sensitivitasnya, untuk virus ini yang paling sensitif adalah pemeriksaan dengan metode molekuler, yaitu menggunakan PCR. Tetapi menggunakan pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening awal dan bisa dilaksanakan secara massal adalah sebuah keputusan yang baik. Beberapa negara sudah melakukan hal ini dan kita pun juga akan melaksanakan. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin bisa kita ketahui tentang kasus positif yang berada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk kemudian melaksanakan isolasi. Sudah barang tentu nanti kita akan bisa mendapatkan kasus positif yang cukup banyak, namun tidak seluruhnya dimaknai harus masuk ke rumah sakit. Pada kasus positif dengan tanpa gejala, atau kasus positif dengan gejala yang ringan, tentunya akan diedukasi untuk melaksanakan isolasi diri, self-isolation yang bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah, tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas, atau petugas kesehatan lain yang sudah disepakati. Atau juga kita sudah mengembangkan bagaimana kemudian bisa melaksanakan konsultasi tentang kondisi kesehatannya melalui aplikasi OLAN Halodoc misalnya. Ini yang akan kita desain, sehingga screening masal, pemeriksaan secara masal itu harus diikuti dengan langkah-langkah sosialisasi, edukasi tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri, self-isolation, dan ditambah dengan sarana untuk bisa melakukan monitoring dengan baik dan konsultasi secara virtual dengan menggunakan aplikasi Halodoc. Dan aplikasi yang lain yang mungkin nanti akan lanjut kita akan kembangkan. Inilah beberapa hal yang kita laksanakan di dalam konteks untuk bagaimana rapid test secara masal akan kita siapkan. Sudah barang tentu di dalam self-monitoring, atau pada saat rapid test masal ini kita temukan kasus positif, disertai gejala-gejala moderat, gejala-gejala sakit yang sedang, maka tetap harus dilakukan konfirmasi dengan menggunakan pemeriksaan PCR. Karena ini menjadi penting, PCR memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibanding pemeriksaan rapid. Tetapi pemeriksaan rapid ini adalah dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat apakah dirinya tertular atau tidak, dan apabila tertular bukan dimaknai bahwa dirinya harus dirawat di rumah sakit. Tentunya rapid test ini pun juga akan diikuti, disamping dengan sosialisasi tentang self-isolation atau isolasi diri, juga akan diikuti dengan penambahan sarana rawat inap apabila memang pasien itu pada kondisi sakit sedang atau sakit berat. Ini beberapa langkah yang harus kita lakukan secara terus-menerus, simultan, dan kemudian nanti inilah yang akan menjadi upaya kita di dalam upaya pengendalian penyakit. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan tentang perkembangan kasus baru yang kita dapatkan, terhitung mulai tanggal 18 pada pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan tanggal 19 Maret pukul 12.00 pada hari ini. Ada beberapa penambahan kasus baru yang sudah terkonfirmasi positif, di antaranya satu, di Provinsi Bali, mohon maaf, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, yaitu di Provinsi Bali, hari ini tidak ada penambahan kasus, namun masih ada kasus yang kemarin kita rawat, sehingga akumulatif kasus di Bali adalah ada satu orang. Provinsi Banten, ada penambahan kasus pada hari ini sebanyak 10 orang, sehingga akumulasi kasus menjadi 27 orang. Kemudian DIY, ada penambahan kasus baru sebanyak 2 orang, sehingga akumulasi kasus menjadi 5 orang. Untuk DKI Jakarta, ada penambahan kasus sebanyak 52 orang, sehingga total kasus akumulasi menjadi 210 orang. Kemudian Jawa Barat, ada penambahan kasus 2 orang, sehingga total kasus menjadi 26 orang. Kemudian Jawa Tengah, ada penambahan kasus 4 orang, sehingga total kasus menjadi 12 orang. Jawa Timur, ada penambahan 1 kasus, sehingga total kasus menjadi 9 orang. Kalimantan Barat, tidak ada penambahan kasus, jumlahnya tetap 2 orang, akumulasinya. Kalimantan Timur, ada penambahan 2 kasus, sehingga jumlah totalnya menjadi 3 orang. Kepulauan Riau, ada penambahan kasus 2, sehingga total menjadi 3 orang. Sulawesi Utara, tidak ada penambahan kasus, tetap 1. Sumatera Utara, ada penambahan kasus 1, sehingga jumlahnya menjadi 2. Sulawesi Tenggara, ada 3 kasus baru, sehingga akumulasi menjadi 3. Sulawesi Selatan, ada 2 kasus baru, sehingga jumlahnya menjadi 2. Lampung, tidak ada penambahan kasus, tetap 1. Kemudian Rio, ada penambahan 1 kasus, sehingga jumlahnya 2. Total kasus pada hari ini adalah 309 orang. Dari jumlah itu keseluruhan, maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif, ada penerita yang di-follow up, dan sudah 2 kali negatif, dan dinyatakan sembuh. Untuk DKI Jakarta, bertambah 4 orang yang dinyatakan sembuh, sehingga totalnya menjadi 13. Kemudian, total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang. Kemudian, untuk jumlah kasus yang meninggal, ada penambahan jumlah kasus meninggal di DKI sebanyak 5 orang, sehingga jumlahnya menjadi 17 orang. Kemudian, ada penambahan kasus di Jawa Tengah, 1 orang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 3. Oleh karena itu, kemudian kita lihat dari kematian yang kemarin di Bali 1, Banten 1, kemudian DKI Jakarta menjadi 17, kemudian Jawa Barat 1, Jawa Tengah 3, Jawa Timur 1, dan kemudian Sumatera Utara 1, maka total kasus kematian adalah 25 persen. Total kematian 25 persen ini kurang lebih adalah sekitar 8 persen dari total kasus yang kita rawat. Angka ini memang masih tinggi, tetapi ini adalah angka yang dinamis, yang setiap saat jumlah kasus baru akan bisa meningkat dengan cepat, dan kemudian mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang meninggal. Artinya persentase ini adalah angka yang posisi pada hari ini. Angka ini akan dinamis, dan setiap saat pasti akan berubah. Beberapa kasus meninggal yang kita dapatkan adalah pada bentang usia sekitar 45 sampai dengan 65 tahun. Ada satu kasus yang meninggal pada usia 37 tahun. Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbit, dan sebagian besar adalah diabetes, hipertensi, dan kemudian penyakit jantung kronis. Beberapa di antaranya adalah penyakit taruh obstruksi menaun. Ini yang kami laporkan pada hari ini. Untuk total kasus sekarang terlaporkan ada 309, dan yang sudah sembuh ada 15 orang, dan yang meninggal 25 orang. Terima kasih. Selamat sore.